Tokoh Hendra di film Budak Angon ini merupakan karakter antagonis yang diperankan oleh model ganteng bernama Hendy. Hal yang baru dan pertama kali untuk berperan sebagai tokoh antagonis, ucap Hendy. Bagaimana keseruan di balik layar dari para pemeran film Budak Angon kali ini? Ayo guys, kita simak videonya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendy. Pemeran Hendra di film Budak Angon. Jujur, ini film pertama saya yang tadinya resiknya saya sebagai modeli. Di sini saya dituntut untuk berhenti dan berdialog di depan kamera. Sosok Hendra di film Budak Angon ini adalah sosok anak yang meras, arogan, dan juga anak yang susah diatur. Tapi, setelah Hendra mendapatkan tugas penelitian tentang Uga Siliwangi, di sanalah Hendra mendapatkan hidayah menjadi sosok yang lebih baik dan menjadi anak yang lebih kalem. Kesan-kesan bagi saya di film Budak Angon ini? Oh ya, pertama, saya sangat berterima kasih sekali kepada pemado yang meriasa disebut sebagai Yabi Ardo. Sosok Hendra di film Budak Angon ini yang telah merekrut saya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Pemiser, kepada Mas Agung, asisten Sosok Hendra yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya di dunia yang berfilm mati. Dan juga terima kasih sekali kepada semua tim dan kruf yang terlibat di film Budak Angon ini. Kesan-kesan bagi saya di film Budak Angon ini sangat-sangat luar biasa, sangat seru. Pokoknya di film Budak Angon ini adalah satu film yang pasti hasilnya sangat keren dan juga luar biasa. dan saya pun juga sangat penasaran untuk film Budak Angon ini. Dan untuk kalian, sangat wajib menyaksikan film Budak Angon ini karena di dalamnya terdapat ilmu yang bisa dipertik supaya kita menjadi manusia, menjadi orang yang lebih baik lagi.